Pemirsa 14 ribu anak-anak etnis Rohingya terpaksa menjadi yatim piatu pasca aksi kekerasan yang menimpa tempat asal mereka di Rakhine, Myanmar. Kini sebagian kecil dari mereka sudah mendapatkan tempat tinggal yang layak, yaitu di Panti Asuhan khusus untuk pengungsi Rohingya. Saat ini sudah ada lebih dari 900 ribu jiwa etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Jumlah tersebut terhitung sejak konflik kemanusiaan yang terjadi pada periode tahun 2012 hingga tahun ini. Dari total jumlah pengungsi, lebih dari 300 ribu jiwa di antaranya merupakan balita dan anak-anak. Sejumlah anak-anak Rohingya pun harus ditampung akibat terlantar dan kekurangan gizi. Pihak PBB serta Lembaga Kemanusiaan dan Pemerintah Bangladesh bekerjasama untuk menyiapkan sebuah tempat yang bisa dijadikan lokasi penampungan anak-anak ini. Salah satunya di Sekolah Islam Al-Hadarah Pandua Cittagong yang berdiri di bawah pengawasan LSM asal Indonesia Aksi Cepat Tanggap. Ahyuddin sebagai Presiden ACT menyatakan sejak tahun 2012 lalu sudah ada 300 anak yatim asal Rohingya yang dirawat di penampungan ini. ACT berencana mengumpulkan kembali sebanyak 700 anak yatim piatu yang berada di semua posko pengungsian di Koks Bazar untuk diberikan pendidikan. Nantinya akan disiapkan 125 orang pengajar untuk mereka. Kita cukup terkejut ya bahwa ternyata setiap hari masih ada exodus Rohingya yang masuk ke Bangladesh antara 1000 sampai 1500 orang. Sehingga jumlah pengungsi yang hadir di Bangladesh yang oleh pemerintah Bangladesh sudah diatur di 12 kem jumlahnya sekarang nyaris 1 juta orang. Menurut keterangan dari rekan-rekan pemerintah dan army Bangladesh jumlah itu sudah di area itu sekarang sudah 4 liput dari jumlah penduduk asli. Komisi Tinggi Bidang Pengungsi PBB atau UNHCR menyatakan sekitar 14.000 anak-anak asal Rohingya kini menjadi yatim piatu terutama sejak konflik antar etnis Rohingya dan militer Myanmar pecah kembali Agustus lalu. Dari Bangladesh, Riki Iskandar, MNC Media memberitakan.